Intro Sepanjang tepian Mahakam, mulai dari Jalan Gajah Mada, tepatnya di Persimpangan Kantor Pos Pusat, hingga ke ujung Jalan Selamat Riyadi, tepatnya di putaran di depan SMP 10 Samarinda, kini telah dijadikan area zero tolerance atau area tanpa toleransi untuk pelanggaran lalu lintas yang utamanya menyasar parkir liar atau pengendara parkir di badan jalan. Aturan ini mulai diberlakukan per tanggal 1 Juni kemarin bersama dengan launching program tilang elektronik yang dilakukan dengan cara berpatroli. Semua kendaraan dilarang parkir di sebarang tempat di sepanjang jalur ini. Jika memang tidak ada rambu larangan parkir, maka yang perlu diingat adalah Anda harus memarkirkan kendaraan di luar garis putih yang ada di pinggir jalan. Jika roda kendaraan Anda masuk ke dalam garis putih tersebut, maka siap-siap petugas yang berpatroli akan langsung memotret kendaraan Anda untuk dikenakan sanksi tilang elektronik. Meski di sepanjang area ini telah dipasang banyak sepanduk guna mensosialisasikan aturan zero tolerance ini, namun beberapa pengendara yang kedapatan melanggar mengaku belum mengetahui terkait aturan tersebut. Terima kasih. Permasalahan parkir liar maupun pengendara yang sering parkir di sembarang tempat di sepanjang jalur ini bukanlah hal yang baru. Tak jarang, hal tersebutlah yang akhirnya menimbulkan kemacetan panjang. Dengan adanya aturan zero tolerance ini, tentunya diharapkan akan mengurangi potensi kemacetan terutama waktu sore hingga malam. Dari Samarida, Tim Liputan ANews, melaporkan.